Beginilah kondisi tenda pengungsian di Aceh Barat pasca ditinggal kabur oleh pengungsi rohingnya. Hingga kini belum ada informasi terkait menghilangnya 57 pengungsi rohingnya setelah hujan deras dini hari. Pihak UNHCR mengaku baru mengetahui kejadian ini setelah ada laporan dari penjaga di lokasi pada minggu pagi dan kini sedang mengupayakan pelacakan keberadaan para pengungsi melalui anggota keluarga yang terdata. Muncul dugaan para pengungsi sengaja memanfaatkan cuaca hujan semalam untuk kabur. Namun yang menjadi pertanyaan mendesak adalah, apakah pengungsi kabur dari tempat penampungan dengan inisiatif sendiri? Atau adakah pihak lain yang terlibat dan mengkoordinir kejadian ini? Terima kasih telah menonton!